Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kalian dalam keadaan baik ya anak-anak Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan Dan tentunya kalian harus mematuhi nasihat orang tua kalian di rumah Hari ini bertemu lagi dengan Butias dan kita akan belajar tema 8 Apa yang akan kita pelajari? Kita akan belajar tentang diagram Diagram apa ya kira-kira? Diagram batang dan diagram gambar Ini semua ada di pelajaran subtema 3 dan subtema 4 Sebelumnya kita cari tahu dulu apa itu diagram Diagram adalah gambaran yang digunakan untuk menyampaikan suatu data yang akan disajikan Macam-macam diagram ada banyak sekali ya anak-anakku Yang pertama ada diagram batang Yang nantinya akan kita pelajari Lalu ada juga diagram lingkaran Dan ada diagram garis Kemudian ada juga diagram gambar Nah sebenarnya masih banyak lagi diagram yang kalian bisa pelajari Tapi tentunya kalian bisa mempelajarinya di tingkatan yang lebih tinggi Sekarang yang pertama kita akan belajar tentang diagram batang Selanjutnya akan buku guru terangkan tentang cara membaca diagram batang Perhatikan baik-baik ya Pertama kita akan mengenal bagian-bagian dari diagram batang Yang pertama adalah bagian mendatar berisi keterangan data Dan bagian yang tegak berisi banyaknya data Dan tentunya juga ada judul Mari kita baca diagram batang berikut ini Yang pertama buah jeruk ada 5 siswa yang menyukainya Buah mangga ada 8 Anggur ada 4 Apel ada 6 Dan buah melon ada 2 siswa yang menyukainya Semua itu tadi dapat kita ketahui berdasarkan garis paling atas yang membatasi setiap bagiannya Diagram batang juga dapat disajikan dengan bentuk lain Seperti diagram batang berikut ini Di sini kita menggunakan keterangan yang diberikan di bawahnya Dan diwakilkan diagram batang dengan warna Pada bagian tegak diagram ini Tidak urut ya Angkanya ya Kita bisa menggunakan bilangan loncat Ini loncat 5 Kemudian kita juga bisa menggunakan bilangan loncat 10 Tergantung data yang kita miliki Mari selanjutnya kita coba membaca diagram batang berikut ini Ini diagram batang loncat 5 Dengan diagram batang yang diwakili dengan warna dan keterangan di bawahnya Yang pertama bakso yang menyukainya Ada 25 Karena warna biru yaitu bakso Tepat berada di angka 25 Dan gudeg batangnya sampai di angka 50 Maka yang menyukai ada 50 Apem sampai di angka 15 Maka ada 15 anak yang menyukainya Dan empek-empek tepat berada di angka 25 Maka ada 25 anak yang menyukainya Sama seperti bakso Kita dapat membuat kesimpulannya Dan kita sajikan ke dalam sebuah tabel Seperti berikut ini Semua itu berdasarkan data yang kita ketahui pada diagram batang Selanjutnya kita coba membaca diagram batang berikut ini yuk Pertama ternyata disini ada 3 buah data yang memiliki banyak yang sama Yaitu sepeda, becak, dan juga bus Ada 5 Karena tepat berada di angka 5 Kemudian untuk motor Itu sampai di angka 30 Maka banyaknya ada 30 Lalu mobil Batangnya sampai di angka 15 Berarti ada 15 Selanjutnya Andong Itu hanya Batangnya hanya terlihat sedikit Itu ada 1 Kemudian Teruk batangnya sampai di garis angka 10 Maka ada 10 Nah berikut ini kesimpulan dari diagram batang yang tadi sudah kita baca Yang tadi adalah diagram batang dengan loncat 5 Sekarang kita coba membaca diagram batang dengan loncatan 10 Di sini ketika ada sebuah diagram batang yang tidak diketahui angkanya Maka kita bisa melihatnya Kira-kira dia berada di mana ya Ternyata untuk sepeda, becak, dan bus Berada di tengah-tengah antara 0 dan 10 Tengah-tengah 0 dan 10 itu berapa ya anak-anakku? Ya 5 Maka banyaknya sepeda, becak, dan bus ada 5 Untuk motor karena itu sudah tepat Maka kita bisa ketahui Banyaknya ada 30 Lalu Untuk mobil Kita belum tahu Dia ada berapa banyaknya Ternyata ketika kita tarik garis Dia tepat berada di antara 10 dan 20 Berapa tengah-tengah 10 dan 20? Ya 15 Kemudian untuk truk ada 10 Karena tepat di angka 10 Lalu untuk andong karena hanya terlihat sedikit Maka banyaknya hanya ada 1 Nah anak-anakku itu tadi adalah cara membaca diagram batang Semoga kalian semua sudah paham ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih